Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya kepada Bapak Jandre Silahkan ditanyakan atau dibacakan pertanyaan yang sangat penting ini Kaitan dengan tafsir Al-Quran Ada seorang profesor doktor di Jakarta Yang menafsirkan ahlu sikri dengan Yahudi dan Kristen Dan ia menyalahkan kepada yang menafsirkan dengan ulama Bagaimana menurut Pak Kiai Demjati Yang doktornya di bidang tafsir dan hadis Benarkah penafsiran profesor doktor itu? Ternyata kalau kita bongkar kitab-kitab tafsir Al-Quran Ini saya tidak sempat membongkar 30 tafsir Ini baru beberapa tafsir saja Ini ternyata penafsiran ahlu sikri itu Bukanlah yang seperti disampaikan dalam Youtube oleh profesor doktor tadi Yang menyatakan bahwa tanya kepada orang Yahudi dan orang Kristen Akan tapi adalah kepada ulama yang ngerti Al-Quran Ulama yang betul-betul dia beribadah kepada Allah dengan zuhudnya yang luar biasa Bukan hanya oleh para mufasir saja ahli tafsir dikemukakan Tapi oleh ahli pikih pun dalam kitab nihayatu zain Oleh ahli taswabuh pun dalam kitab risalamu awanah demikian Karena mungkin bukan di bidang tafsir ya doktornya Sehingga kurang banyak membaca kitab Sehingga menafsirkannya itu seolah-olah itu yang benar Dan yang saya tidak setuju itu mengatakan Ustadz-ustadz yang selama ini menafsirkan ahlu zikri dengan ulama Itu salah Nah ini menyalahkan kepada yang benar Nah ini yang menurut saya tidak pas Sehingga perlu saya yang oleh Allah diberikan ilmu sedikit tentang masalah tafsir Al-Quran Bahkan dokter di bidang tafsir perlu kayaknya meluruskan Kepada pendapat profesor doktor tadi yang bukan di bidang tafsir doktornya Itu jadi kesimpulannya mudah-mudahan Jamaah atau masyarakat pemirsa pun menjadi paham Tentang tafsiran ahlu zikri tadi Kalau seorang ahli tafsir seperti Pak Kyi kan Dokternya kayak memang dokter tafsir Al-Quran dan hadis ya Pak Kyi Itu juga memang tidak boleh semaunya ya Pak Kyi Tentu akan merujuk pada kitab-kitab Baik dari ulama salaf maupun ulama kolab gitu Pak Kyi Jadi ketika kita menafsirkan Al-Quran Tidak serta-merta dari pandangan kita sendiri Ya tentu banyak merujuk kepada tafsir-tafsir klasik Istilahnya kutubut turos itu yang lebih aman Walaupun kita sudah dokter di bidang tafsir Apalagi kalau dokternya bidang tasawuf Atau di bidang pikir atau bidang politik Artinya bukan semaunya Bukan semaunya Dan kalau yang semaunya tadi kan ada ancaman Pak Kyi kan bawa mak'an minanar Kalau yang biro'ihi dengan pendapatnya sendiri Kata Nabi persiapkanlah tempat duduknya dari api neraka Bayangkan Pak Andre kalau kita duduk di atas komor Bagaimana pantatnya Geseng ya Gosong Apa itu api neraka yang luar biasa Itu ancaman luar biasa Oleh karena itu mungkin Saya disini mengharapkan Atau katalah memasukkan kepada pemirsa Orang-orang tertentu Jangan sembarangan Menafsirkan Al-Quran Harus hati-hati Karena begitu berat Ancamannya Dari Rasulullah Tadi dalam hadisnya Tentang orang yang menafsirkan Al-Quran Dengan IQ-nya sendiri Tanpa merujuk kepada Ahli-ahli tafsir yang memang pakarnya di bidang Mudah-mudahan Bermanfaat Dari saya cukup sekian Al-Quran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton